Bilkada di kota Denpasar tahun 2020 saudara, calon wali kota nomor urut 1 Igusti Ngurah Jaya Negara menggunakan hak suaranya di TPS 11 Penateh Denpasar Timur. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan petugas TPS. Calon wali kota nomor urut 1 tetap mengikuti antrian dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan Panitia Pemungutan Suara. Sudah bisa berjalan dengan aman dan lancar dan sudah betul-betul menerapkan protokol kesehatan baik itu dari penelenggara dan masyarakatnya, saya melihat dari antriannya sangat tertib dan alat-alatnya dalam proses pencoblosan juga benar-benar sudah menerapkan protokol kesehatan mudah-mudahan. Sementara itu calon wali kota nomor urut 2 Igd Ngurah Ambar Putra juga menggunakan hak suaranya di TPS 11 Sumertekaja Denpasar Timur. Harapannya sih ada sesuatu yang lebih baik lah. Tapi gimana pun juga kita serahkan kepada yang di atas. Mudah-mudahan berjalan lancar, semua masyarakat datang ke TPS untuk mengeluarkan pilihan. TPS Unik juga mewarnai Pilkada Kota Denpasar 2020 di mana TPS 17 menjadi satu-satunya TPS di Indonesia yang seluruh petugas TPS-nya adalah perempuan. TPS yang berlokasi di Banjar Kertasari, Panjar, Denpasar memiliki petugas tujuh orang KPPS, dua orang petugas ketertiban, satu orang pengawas TPS, dan dua orang saksi paslon. Seluruhnya adalah perempuan. Bahkan pada Pilkada 9 Desember 2020 ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga meninjau langsung TPS perempuan. Menteri asal Bali ini menyebut pelibatan perempuan di TPS Banjar Kertasari ini adalah ide yang luar biasa. Sementara itu, KPURI juga melakukan peninjauan pada TPS. Setelah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Denpasar di TPS 28, anggota KPURI Bidang Sosial IDW KD Wiar Serah Kesandi tinjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 17 Banjar Kertasari, Panjar, Denpasar Selatan. Saya telah menggunakan hak pilih saya tadi ya di TPS nomor 28 lingkungan Prajir, Sari, Denpasar. Nah saya melihat ya proses pemungutan dan penguntungan suaranya berjalan dengan tertib dan lancar ya. Protokol kesehatan sudah diterapkan, tidak terjadi kerumunan ya. Jadi sebetulnya hal yang dalam beberapa kali diskusi ya atau wacana yang kita ikuti itu sebetulnya sangat dikhawatirkan ya. Tapi syukur pada hari ini hal itu tidak terjadi. Pemilihan Wali Kota Denpasar diikuti dua kandidat yakni paslon nomor urut 1 Jayawi Bawa diusung PDI Perjuangan, Garindra, Hanura dan PSI. Sedangkan paslon nomor urut 2 Amerta diusung Partai Golkar, Demokrat dan Nasdam. Di mana pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat berbeda. Pilkada dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan diperketat guna menghindari klaster baru. Mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, penggunaan masker, sarung tangan, desinfektan ruangan, menjaga jarak, hand sanitizer, bilik khusus, tinta tetes, hingga membawa pulpen sendiri yang terangkum dalam 15 hal baru di TPS. Pemilihan kepala daerah pada setiap TPS dimulai pada pukul 7 Wita, hingga berakhir pukul 13 Wita. Di mana tepat setelah pukul 13 Wita, anggota KPPS pun mulai melakukan perhitungan surat suara. Tim Liputan Kompas Tewata